My dear students, silakan buka halaman 4 ya Pada sesi kali ini, kita belajar tentang grammar dan structure Language, focus, talking about work Ketika membahas tentang pekerjaan, kita akan menemukan beberapa kata yang familiar dan sering dipergunakan Saat berkenalan dengan orang lain Salah satunya, exactly, and what, where, when, etc They are generally used to ask for more details about something It can also signal that you are genuinely interested in learning more about someone Kata-kata tersebut sering digunakan untuk mencari tahu suatu informasi Dan menunjukkan bahwa Anda tertarik dengan apa yang dikatakan What exactly do you do? Dengan dibaca, however, if you are stressed, exactly too much When you ask a question, you might sound weird Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan ya Bahwa jangan perlu labihan menggunakan kata exactly Ya, bahwa karena itu akan terkesan Apabila berlebihan akan terkesan seperti kepo dan tidak sopan Jadi, pergunakan secara pas-pas saja dan moderat Seperti contoh di bawah ini Where exactly are you based? Kamu asalnya dari mana? Where exactly are you from? Dari mana asal kamu? Lalu berikut ini adalah kata-kata yang sedang digunakan Untuk menggambarkan sesuatu yang terjadi di masa lampau Yang sekarang sudah tidak lagi dilakukan Yaitu, used to Di sini, tidak dibaca Ya, di sini bukan apa-apa Tapi terdapat perbedaan Biasanya ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan Yang dilakukan di masa lalu Namun sekarang sudah tidak dilakukan lagi I used to work for ABC But now I'm a freelancer Saya dulu bekerja di ABC Tapi sekarang saya bekerja per waktu I used to be a teacher Di sini ya, used Kemudian to Saya dulu bekerja sebagai seorang guru Bagaimana dengan rumus lain? Apabila Anda merupakan used to ya Plus infinitif Maka seperti ini contohnya Namun apabila negatif Maka seperti ini contohnya We didn't used to go to a lot of conferences We didn't use Bukan Bukan apa-apa ya Tapi kita menggunakan We didn't Itu negatifnya Don't confuse ya Ada used to Diikuti oleh kata kerja bentuk pertama Ada used to yang diikuti oleh Verb ing Nah, mana yang tepat dan apa bedanya Dua-duanya benar Cuman apabila Anda menemukan used to Diikuti oleh verb ing Itu berarti Apa? Kejadian itu kebiasaan masa lalu Yang masih sekarang sampai masih dilakukan Namun Untuk used to Langsung diikuti oleh kata kerja bentuk pertama Maka Itu mengindikasikan bahwa Itu hanyalah kebiasaan dulu Tapi sekarang sudah tidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!